Pasca 24 hari kejadian tahanan Polres Batanghari yang kabur di LPKA Muara Bulian. Masih ada 6 orang tahanan yang belum dapat diamankan. Saat ini polisi telah memperluas area penyisiran dalam upaya pencarian 6 orang tahanan yang kabur tersebut. Hingga hari ke-24 pasca kaburnya tahanan Polres Batanghari di LPKA Muara Bulian. Sebanyak 18 tahanan dari 24 yang kabur telah berhasil diamankan tim gabungan Polda Jambi dan Polres Batanghari. Terakhir, polisi berhasil menangkap IW pada Kamis 25 November lalu di wilayah Lahat, Sumatera Selatan. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku karena memberikan perlawanan. Direktur Eskrimum Polda Jambi Kombus Polkas Wandi Irwan mengatakan, Saat ini polisi masih terus menyisir area pencarian, sebanyak 112 personil gabungan Polda Jambi dan Polres Batanghari diturunkan untuk menangkap para tahanan yang kabur tersebut. Lebih lanjut, Kas Wandi mengatakan ada 2 tempat di Batanghari yang masih dipantau polisi, karena masih ada yang terdeteksi masih di Kabupaten Batanghari tersebut. Selain itu, polisi juga mendeteksi ada 1 tahanan yang sudah kabur keluar Provinsi Jambi. Untuk tahanan Polres Batanghari yang kabur, Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah mengamankan 18 orang. Terakhir kemarin kita tangkap satu yang berada di Lahat, di Sumatera Selatan sudah kita amankan. Jadi tinggal 6 yang belum kita amankan. Jadi 6 ini yang masih kita kejar. Jadi tim, dari awal sudah kita bantuk tim atas perintah Pak Kamuda. Tim yang terlibat itu sekitar 100, sekitar 112 orang. Ada dengan Polda, ada juga dengan Polres. Ini dari beberapa hari ini, ada 2 tempat yang kita lakukan penyisiran. 2 tempat ya, kita lakukan penyisiran di daerah Batanghari. Walaupun hasilnya belum ada, tapi indikasinya ada, terangnya ada di situ. Terima kasih telah menonton!